Welcome to Hudson Film, bersama dengan gue, Yesy. Berkat Zack Snyder Justice League, atau yang biasa disebut sebagai Snyder Cut, kita akhirnya bisa melihat kembali penampilan Jared Leto sebagai Joker setelah Suicide Squad. Joker tampil cukup singkat di adegan Nightmare, yang ada di bagian akhir film Snyder Cut. Walaupun singkat, adegan pertemuan Batman dan Joker jadi salah satu adegan paling berkesan di Snyder Cut. Pada adegan Nightmare, Batman dan Joker memutuskan untuk melakukan genjatan senjata. Hal tersebut dilakukan karena mereka perlu bekerja sama untuk mengalahkan Darkseid dan Superman yang berubah menjadi jahat. Fakta menariknya, sutradara Zack Snyder belum lama ini merilis The Late Scene yang memperlihatkan percakapan antara Batman dan Joker, yang nggak lolos di hasil akhir film Snyder Cut. Batman senang membicarakan tentang permintaan terakhir Harold Quinn. Dalam keadaan sekarat, Harold meminta Batman untuk membunuh Joker. Dialog ini memang bisa kalian lihat dan dengar di hasil akhir film Snyder Cut. Tapi apa yang diucapkan Joker di dalam video, ternyata jauh berbeda dengan yang ada di hasil akhir film. Pada video The Late Scene yang dibagikan Snyder, Joker berkata, Kehormatan yang bener saja Bruce, kita sekarang hidup dalam masyarakat yang menganggap kehormatan hanyalah sebuah kenangan lama. Ngomong-ngomong, kamu pikir siapa yang teriakannya paling kencang? Cewek atau cowok? Pada The Late Scene, Joker ternyata mengucapkan kalimat We Live in Society yang sempat muncul di layar Snyder Cut. Buat yang telah menonton Snyder Cut, kalian pastinya tahu bagaimana Joker menyindir Batman tentang kematiannya Robin. Nah, pada The Late Scene, Joker kembali menyindir tentang kematian Robin secara lebih tajam. Dan cewek yang dimaksud Joker di The Late Scene adalah Harley, sedangkan cowok adalah Robin. Joker secara pedas menyerang Batman dengan kata-kata yang kurang lebih berarti siapa yang teriakan yang paling kencang saat kematian, apakah Harley atau Robin? Joker memang yang membunuh Robin di dunia film DC yang diciptakan oleh Snyder. Tapi Joker selalu mengungkit kematiannya Robin untuk membuat Batman selalu bersalah. Tapi dari semua kehebohan The Late Scene vs Snyder, kita masih belum tahu apakah Warner Bros. akan tetap memperkerjakan Snyder sebagai sutradara di Justice League 2. Karena kalau dilihat dari film Justice League kemarin, sangatlah gantung banget. Ditambah Snyder memberikan The Late Scene. Jadi tambah penasaran kan? Menurut kalian gimana nih dengan video The Late Scene yang dibalikikan oleh Snyder di Twitter? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjung website kita di kincir.com. Karena disitu ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke website-nya. Oke, cukup sekian out sound film kali ini. Bersama dengan gue sih, bye-bye! Sub indo by broth3rmax